Assalamualaikum teman-teman gue Nusantara Yang ada dimanapun Dan Kali ini saya Lagi sama Pak D Subiatno Bukan Subianto ya Subiatno Gue saya Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Informasinya sih Dia cuma Dengan Bermodal 125.000 Sudah bisa keliling Indonesia Dan itu Pernah naik pesawat Cuman Hanya di Papua Itu pun Keren lah menurut saya Gimana Pak D Sehat? Selalu sehat Walaupun kemarin Agak kurang sehat Wajar Karena sudah 10 Gomboknya nya sudah 50 56 Liana Pak Dini Sedikit aja ceritakan Tentang perjalanan Pak D Dari Temanggung Sampai ke Gombok ini Coba Ceritakan aja Dimana Semangat Semangat Saya lakukan dengan Semangat Yang Dengan Kepuatan utama Yaitu Kedoa Sebagai Keyakinan Ternyata Saya dapat Berani atau Mengarungi Berapa pulau Dari Sumatera Kalimata Sulawesi Maluku Dan Sampai Tujuan saya Melokei Papua Jadi Saya tidak Sampai Dari Sampai Sampai Melokei Terima Dari Cerita sedikit aja Dari Sekitar Ya Gak Berapa Banyak Cuma Yang Pengen Kita Tahu Penasaran Gimana Tipsnya Bisa Keliling Indonesia Tipsnya Itu Fisik Lalu Yang Kepuatan Yang Masjid Kepuatan Lagi Yaitu Keinginan Anak Saya Itu Saya Lakukan Ternyata Saya Bawa Sampai Rp 25.000 Yang Bisa Memilih Karena Saya Dipertemukan Dengan Sampai 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 Saya Kemu Dengan Komunas Sepeda Komunas Motor Atau Siapa Jawaja Juga Orang Jawa Berantuan Jangan Sampai Sampai Ketemu Dengan Sampai 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 Mereka Mau Menikmati Saya Menjemput Saya Juga Bekali Saya Sehingga Saya Sampai Mengaruhi Nusantara Ini Berkali Penyeberangan Tadi Satu Kali Saya Naik Pesawat Tidak pernah naik pesawat jadi bisa naik pesawat kentara itu di Papua itu jadi saya selihat-lihat di YouTube juga sih teman-temannya memang upload karena padi ini tidak punya Facebook tidak punya WhatsApp hanya bisa ditelepon itupun menggunakan handphone jadul ya taulah handphone jadul yang dulu ya tapi tutup ya bisa ditelepon aja dan bisa main ular itu doang yang yakunik daripada ini dari awal perjalanan yang saya dapetin cerita yang kemarin juga sih kulit-kulit pernah dengan penduduk berdua dan cerita tentang perjalanan dia dari Temanggu dia pengen coba mengharungi pulau-pulau udah melewati pulau jauh dari Kelingin dari ujung ke ujung dan iseng aja sih ya Allah berikutnya ke pulau Sumatera akhirnya pulau Sumatera sampai sabar-sabar-sabar-sabar balik lagi balik lagi tuh jangan berpikir man bagaimana saya akan direkom-nya oke sampai ke Surabaya nyeberang ke Kalimantan dari dari Kelimantan lanjut ke Sulawesi keliling Sulawesi dia setiap ke provinsi pasti ngeliling ini seperti itu juga di Yaipura di Papua keliling-keliling juga di Sorong Manuari Jampura dan dari mana naik dari Jampura ke Merauke dari Jampura ke Merauke dan itu sudah lunas dari Sabang sama Merauke saya mempunyai sertifikat Sabang dan sertifikat Merauke pengen kan pengen lah saya juga pengen jadi sertifikat tuh banyak mungkin nanti saya videokan atau memang udah udah videokan soal itu nanti dikira sombong memang sudah saya lihat juga ada sertifikat Sabang ada sempat Merauke dan ada sertifikat-sertifikat ya memang penggerjaan motor-sertif motor ya memang pernah beliau singgahi karena beliau ini singgah di beberapa komunitas bukan goes aja bukan motor aja deh semua siapa yang menerima sampai minat di hutan semua lapisan lebih semua lapisan ya begitu dia the real memang menikmati bukan kayak orang-orang kalau saya sih ya bukan menjadi yang lain juga memang dari yang beliau itu memang memasuki dia kayak cahaya masuk ke selas-sela yang lainnya dan itu selasalah itu dia menikmati semua kayak cahaya gitu itu padahal keren dan sekarang posisinya sudah di Pulau Seribu Mesdip di Lombok kebetulan dia harus tinggal di rumah Federal Catera Negara dan saat ini sudah berapa hari disini manit di gari-gari-gari-gari sudah dari Kayangan terus menuju ke Pandai Selatan ke Awang ke Putu Mandelike yang ada motor jv loh tau kan motor jv yang besok bulan Maret 18-20 Maret itu ada motor jv dan sudah ke Senggigi ke Senggigi dan kebetulan kotanya kecil ya keliling ini sudah dua kali menurut saya sih sudah setengah perjalanan di Lombok sudah dilewati media karena setelah mengingat sudah sepuh dan dia cerita sudah inilah pengen pulang kayaknya ditanyakan yang sebelumnya saya sarankan mungkin tidak sampai bukan tidak sampai sih ingin dilewati cuma besok akan balik lagi Pade ya kalau ada rezeki balik lagi dengan kekuatan yang berbeda jadi seperti itu cerita dari Pade Subyatno coba semangat dulu semangatnya buat kawan-kawan yang mau gues besok Pade selamat malam kita butuh istirahat jangan lupa besok kalau lihat Pade di perjalanan tanggal 6 dia akan berangkat menuju ke Pulau Bali menggunakan kapal Uperi dan kemudian 3 sampai petang itulah dia ada di Bali kalau mau jadi tinggal telepon nanti kontaknya ada di bawah ini nanti saya cantumkan tinggal di telepon aja padanya semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kawan-kawan gueser di Indonesia saya ucapkan solo gues satu sepeda sejuta saudara 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 oke sama aja sahabat saudara yang penting sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh